Intro Halo, Mirosan, senang sekali saya Erzan Amirah dapat menemani Anda dalam sudut kota siap-siap pemilu tentunya untuk dapat mempersiapkan kontestasi pemilu 2024 mendatang sebagai Pesta Demokrasi dan tentunya tema kita hari ini akan membahas mengenai anak muda sama dengan lumbung suara tentunya ini juga menjadi topik yang sangat menarik untuk dibahas bersama kami juga sudah bergabung yaitu Bapak Eberta Kawima selaku Deputi Bidang Dukungan Teknis KPU Pusat selamat bergabung Pak terima kasih Mas dengan senang hati dan selanjutnya sudah bergabung juga bersama kami pengamat komunikasi yaitu Mas Reska Herlombang selamat bergabung juga Mas Reska terima kasih Mas Erzan dan sudah juga bergabung bersama kami peneliti Pusat Riset Kebijakan Publik dari Badan Riset Inovasi Nasional yaitu sudah hadir bersama kami Bapak Vincent Simanjorang selamat bergabung Pak Hanset mantap Mas Erzan berdari semua dengan senang hati tentunya dan tentunya juga bersama kami sudah bergabung Devi Savitri yang merupakan perwakilan Gen Z mahasiswi yang juga nanti akan mengikuti pemilihan umum ya nanti sebagai pemilih di generasi muda selamat bergabung Devi terima kasih Mas dan pemirsa tentunya dalam topik kita kali ini yaitu anak muda sebagai lumbung suara tentunya untuk pemilu di tahun 2024 ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga dari KPU yang mencatat bahwa pemilih pemilih pemilu 2024 ini didominasi oleh kelompok Gen Z dan juga milenial yang mencapai lebih dari 56% dari total pemilih sekitar 204 juta orang dan ini tentunya juga berbanding bersamaan dengan porsi yang juga kita harapkan dapat menduduki di posisi legislatif yang merupakan calon legislatif yang juga sudah terdasar apakah hal tersebut juga sudah terefleksi Pak dari para caleg yang juga sudah mendaftarkan di KPU saat ini baik Mas Desan terima kasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pemilik semuanya para generasi muda Indonesia yang luar biasa jadi memang kurang 119 hari lagi ya perhelatan pemilu 2024 nanti kita laksanakan jadi tanggal 14 Februari 2024 kita semua melaksanakan pememutan suara atau kalau bahasa lain yang biasa kita kenalkan bahasanya coblosat gitu ya jadi tanggal 14 Februari nah tentu kita berharap kaum muda kan kaum muda generasi muda teman-teman pemilih ini semuanya ya partisipasinya kita ini ya kita tunggu ya dan betul tadi yang disampaikan oleh Mas Ersan memang pemilih yang usianya muda jadi kalau muda itu kan di bawah 40 tahun ya 40 tahun jadi dari 17 tahun dan pemilih itu kategori sudah memenuhi syarat dikategorikan sebagai pemilih ketika masyarakat itu sudah berusia 17 tahun untuk pernah kawin ya bukan TNI bukan Polri memiliki KTP elektronik gitu ya syarat-syarat itu nah itu prosentasinya termasuk lumayan besar ya lebih dari 50% nah tentu dengan kondisi semacam ini itu harusnya dibaca betul oleh para kontestan kita gitu kan ya para kandidat kita nah tentu metodenya berbeda metodenya berbeda cara-cara untuk merangkul ya ini kan bahasa apa ya kalau pemilih itu kan ya kita juga sama-sama menyampaikan visi menyampaikan misi menyampaikan program ya kan para kandidat itu kan harus begitu ya para calon presiden-wakil presiden nanti juga ada calon anggota DPR ada calon anggota DPD ada calon anggota DPR di provinsi calon anggota DPR di kabupaten kota ini kan semuanya berebut suara ya kan karena pemilu ini kan sama dengan orang main bola gitu ya kan kalau orang main bola siapa yang bisa mencetak gawang terbanyak dialah pemenangnya jadi rebutan bola ini rebutan bola nah demikian juga pemilu pemilu ini kan juga sama-sama ingin meraih suara yang terbanyak jadi dia harus berebut dengan kontestan-kontestan yang lain makanya kita seringkali menyebut kontestan ini kan atau pemilu ini dengan kontestasi atau kompetisi ya jadi ini kan ada ada persaingan ada kompetisi ada perebutan gitu ya cara-cara ini tentu ya semuanya harus memahami termasuk kontestan kita harus kandidat kita harus memahami bagaimana sebenarnya cara yang paling efektif supaya pemilih yang muda dari itu tertarik ya kan jadi untuk bisa dipilih para kontestan atau para kandidat ini supaya bisa dipilih oleh pemilih yang prosentasinya besar itu tadi tentu harus dengan metode yang disenangi oleh pemilih yang metodenya besar yang prosentasinya besar tadi itu tentu harus dilakukan sekarang apa sebetulnya yang disenangi oleh pemilih yang muda tadi itu apakah seperti cara-cara yang konvensional itu kan kalau cara-cara konvensional menarik mereka supaya memilih dirinya ya kan harus memilih dirinya jadi para kontestan ini kan diberi hak ya diberi ketika masa kampanye nanti ya tanggal 28 November 2023 ini sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 ini adalah masa kampanye masa kampanye adalah masa yang merupakan hak bagi peserta peserta pemilu peserta pemilu yaitu kontestan itu tadi para kontestan para kandidat itu tadi ya mereka dinamakan juga sebagai peserta pemilu dia mempunyai hak untuk memperkenalkan dirinya kepada masyarakat mempublikasinya dirinya kepada masyarakat ini loh saya ini loh program saya kan gitu inilah visi misi saya dan sebagainya nah gitu kan nah ini diperkenalkan gitu nah sehingga dengan demikian maka metode-metode khusus itu itu emang harus dilakukan oleh para kontestan yang tadi ditenyak oleh masyarakat saya pikir itu ya Pak tadi terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh para kontestan pemilu nanti untuk menarik suara dari generasi Gen Z ini sendiri ataupun anak muda namun jika dilihat bagaimana porsi dari keterlibatan Gen Z ini ataupun hingga usia 40 tahun dalam kontestasi pemilu sebagai bacaleg yang sudah terdaftar di KPU apakah porsinya sudah sepadan dengan banyaknya tingginya lumbung suara Gen Z yang sudah hadir juga di tahun 2024 dari Gen Z hingga 40 tahun ya kalau kalau mendadari prosentase tentu porsinya kan besar ya kan ya otomatis besar karena prosentasinya kan lebih dari 50% sementara kalau dibagi-bagi kategori pemilih itu kan ada kategori pemilih muda ya atau ada ada berapa sih itu ya ada pre-boomer ya kan ada baby boomer kemudian ada Gen Gen Y ya Gen X X, Y, Z ya Z ini kan paling muda nah kita kita umurnya saja kita lihat ini termasuk Gen X ini kan macam-macam itu nah dengan porsi yang 56% ini tentu ya besar ini besar dan ini merupakan sebuah peluang kalau menurut saya jadi porsi ini harus kita manfaatkan betul bagi seorang jadi katakan besar boleh disampaikan porsinya berapa persen dari total gambaran kasarnya ya kalau 204 juta penduduk kita atau pemilih kita maka ini 56% nya itu kan termasuk golongan muda yang porsinya kan besar yang mengikuti kontestasi pemilu sebagai bacalek yang terdaftar di KPU iya kalau bacaleknya itu memang dari sisi usia variatif ya dari variatif ya dominasinya ya bisa saja dari generasi muda gitu ya ya jadi generasi muda ya baik tadi disampaikan oleh Pak Wima bahwa generasi muda juga terlibat dalam kontestasi pemilu sebagai bacalek yang sudah terdaftar menurut pandangan Mas Vincent bagaimana dengan penelitian yang juga sudah dilakukan selama ini apakah peran serta anak muda ini juga turut mewarnai kontestasi pemilu di 2024 mendatang ya terima kasih tadi sudah dengan sangat padat ya sampaikan Pak Diputi saya hanya menyampaikan perspektif bahwa negara kita Indonesia ini didirikan bersama-sama baik kaum tua maupun muda nah sekarang kita ini jangan sampai terhantarkan pemikiran terkait dengan gerontokrasi bahwa seolah-olah pemerintahan kita ini penyelenggaraan negara ini edisi oleh orang-orang tua bukan jadi disini sama-sama bahu-mbahu kayak saja ini ya Bapak Ibu sekalian perhatian daripada generasi muda ini mulai timbul ketika mulai dari omnibus law masalah-masalah omnibus law mereka mulai sadar oh selama ini ketika 2019 saya tidak peduli tidak aktif tapi setelah ada perusahaan omnibus law yang sangat menjangkau semua aspek kehidupan termasuk kehidupan saya sehari-hari itu perlu saya masuk dalamnya nah ini kemudian yang jadi momentum bagi kita ada 100 juta dari generasi milenial generasi Z ini untuk betul-betul kita mulai melek pemilu kita mulai literasi pemilu khususnya di era digital seperti ini oleh karena itu memang perlu ya kita masuk apa sebenarnya yang menjadi perhatian mereka tadi sudah disampaikan juga bahwa ini sudah mulai terdapat peran serta dari anak muda ini tentunya khususnya setelah top asya omnibus law dan menurut mas Reska sendiri ini seberapa besar dampak para pemuda ini tentunya dalam menentukan peta politik di Indonesia mungkin terkait juga dengan hal yang disampaikan oleh Pak Vincent tadi baik sebelum kita bicara mengenai pita politik sendiri kita melihat bahwa peran dan fungsi anak muda ini sangat besar tidak hanya di elektoral tapi juga keberadaannya dalam menentukan posisi kemenangan ke depan terlihat sekali bahwa toko muda ini diperbutkan baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional misalnya dengan mendudukan juru-juru kampanye anak-anak muda atau juga menghadirkan langsung misalnya kandidatnya anak muda nah ini yang menjadi fenomena yang perlu menjadi perhatian kita bersama yang harus kita kawal bahwa anak muda jangan sampai hanya dijadikan sebagai objek tetapi juga subjek untuk memiliki dan batasan anak muda jangan hanya dijadikan objek tapi juga subjek untuk dalam konten versi pemilih ke depan dan tentunya Devi juga sebagai pemilih muda apa saja yang kamu persiapkan agar nanti suara yang kamu miliki ini tidak hanya sekedar diperbutkan namun juga betul-betul bermakna karena kamu adalah penentu masa depan bangsa bukan tiba-tiba anak muda gitu sepakat 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 karena yang kita pilih pada saat itu itu penentu untuk beberapa tahun ke depan dan gak cuman aku doang tapi pasti masyarakat lainnya yang dimana itu adalah tanggung jawab kita disitu hari itu kita milih kita harus benar-benar benar-benar mateng gitu gak cuman asal pilih ya karena kita aku belajar juga dari yang lalu-lalu ternyata kayak gini kayak gini banyak perbaikan pasti semuanya gak ada yang sempurna tapi kita bisa usaha untuk menjadi sempurna ya gitu nah apa yang aku persiapkan adalah seperti sebelumnya aku mencari data faktanya seperti apa terus kita lihat bahwa di platform media sosial itu juga banyak kan data-data yang mulai bermunculan atau bahkan kasus-kasus sebelumnya yang tiba-tiba muncul lagi jadi bisa juga membuat perspektif kita kayak oh ternyata ada ini jadi pertimbangan lagi jadi butuh banget pertimbangan untuk memilih kayak gitu terus seperti halnya apa saja sih track recordnya yang harus kita perhatikan jadi harus di tracing benar betul jadi kita benar-benar teliti analisis gitu kalau misalkan di PR tuh ada yang namanya fact finding ya planning terus kita planning juga kira-kira ntar kayak gimana nih kedepannya gitu kita akan bantu terus ada communication actionnya tuh kita lihat juga sejauh mana kampanyenya apakah cuman sekedar pesta aja gitu atau benar-benar ini tuh membantu gitu jadi gak cuman sia-sia gitu Mas Arzal sedikit ini menyambung ini benar-benar gak mau disampaikan Devi ya sebagai representatif dari Genset atau generasi itu sendiri bahwa dalam penyelenggaraan pesta politik itu sendiri tidak terlepas dari namanya telekomunikasi itu agenda setting jadi ada sesuatu yang direncanakan ada sesuatu yang terkolakan nah disini fungsi anak muda itu harus betul-betul melihat programnya sejauh mana ada program-program yang betul berimpak kepada anak muda menanggapi yang tadi disampaikan Mas Reska bahwa jangan sampai packagingnya saja ini Pak yang muda tapi memang semangat yang muda dan juga visi misinya juga ke depan lebih segar dan juga bisa lebih membawa perubahan bagi Indonesia ya emang kalau KB kami sebetulnya kan menyelenggarakan bekerja ini loh apa apa namanya pemilu gitu ya kita selenggarakan Pilkada kita selenggarakan mulai reproses penggunaan daftar pemilih sampai proses pendaftaran calonnya sampai nanti pelaksanaan penggunaan suara dan seterusnya nah mengenai apa bagaimana cara menarik dan memilih saya itu kan KB tidak boleh ke situ tidak boleh jadi itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan dari para kontestan itu tadi cuman kalau kita sebagai apa namanya ya sebagai penyelenggaran pemilu yang juga butuh butuh supaya pemilu kita ini bisa diikuti oleh seluruh masyarakat ini kan butuh ayo dong ikut ayo dong nyoblos ayo dong datang TPS kan itu yang kita lakukan supaya ya jadi organ orang yang baik dan terusnya anak muda ini kan melek teknologi dan seterusnya maka sarana-sarana itu harus kita manfaatkan betul harus kita maksimalkan supaya mereka ya tertarik supaya mereka mengerti lah kita kan bukan hanya persoalan sosialisasi tapi kita juga harus mencerdaskan harus mengedukasi harus literasi dan terusnya anak muda ini kan butuh itu bukan hanya sebenar yuk nyoblos buat apa nyoblos kan begitu untuk apa sih kan masih kita jelaskan lagi untuk ini loh supaya ya bukan hanya soal partisipasinya naik bukan hanya persoalan itu tapi lebih jauh dari itu ini pemilu ini supaya berkualitas calonnya supaya calon-calon yang terpilih itu benar-benar calon yang baik calon yang benar-benar punya visi dan seterusnya baik terima kasih Pak Wiman dan selanjutnya Pak Vincent tadi untuk terkait dengan anak muda ini bagaimana cara mereka dapat menentukan pilihan mereka sebijaksana mungkin sekomprehensif mungkin iya jadi mas sebagai pengantar ya bahwa 100 penganggur kita saat ini 44 itu usia muda lalu sekarang begitu banyak problematika-problematika di anak muda saat ini khususnya di daerah kota besar seperti kita baik masalah kejaminan pastian pekerjaan lingkungan dan lain-lain nah oleh karena itu yang perlu dilakukan adalah pemilu yang adaptif pemilu adaptif kepada generasi muda dan kita juga sudah apresiasi ini sudah terbantu tugas KPU oleh beberapa komunitas itu yang ada di atas rumput mereka sendiri yang inisiatif bagaimana mengkampanyekan terkait pemilu bukan partainya tetapi bagi apa itu manfaat pemilu kenapa harus memilih itu lalu kemudian di akar rumput juga sudah masuk para mahasiswa para BEM itu mulai kan dia mulai mengundang apa apa menjadi visi-misimu kamu ini pemikiran kamu anak muda apa bagaimana kamu bisa mengakomodir kamu anak muda itu perlu kita apresiasi hanya saja ini kembali lagi bahwa karena si muda ini seperti baju sayang putih ini begitu polos begitu begitu suci lalu kita harus ingat generasi sekarang itu tidak ingin yang jelimet administrasi pemiluannya jadi jangan sampai hak-hak pilih atau kemudian nanti di hari H itu mereka kesulitan dalam memilih mungkin saja ada perbedaan domisili khususnya anak-anak kampus mereka di kampus seperti saya misalnya dulu saya di saya orang Medan Samosir saya kuliah di UI saya kesulitan dulu Pak tahun pemilu dua priorya yang sebelumnya itu untuk melakukan hak saya hanya gara-gara administrasi demikian nah itu jangan lagi lalu kemudian sekarang sudah eranya digital Mas Herzan disinilah pentingnya literasi digital literasi digital ini bisa bagikan dua mata pisau tergantung kita yang menggunakan jangan sampai digital ini kita pakai untuk hal yang buruk jadi jangan lagi dipergunakan untuk black campaign untuk lain tapi jual lah hal-hal teknokratik inilah yang kami tawarkan dari anak muda inilah yang bisa kami tawarkan juga jadi disini proses supply dan demand harus ketemu dimana ekulibriumnya kesimbangannya untuk sama-sama tercapai paling ini tadi Pak Diputus sampaikan 56% loh dari total pemilih sangat tinggi sekali sangat tinggi sekali gitu jangan sampai nanti terulang di 2019 makanya inilah yang terus masih ada waktu sampai Februari perlu ada adaptasi dan mitigasi untuk ini itu harus konkret action itu aja dari saya Mas dan terima kasih Pak Vincent dan kembali ke saya nyambung ya jadi memang betul apa yang saya lakukan Mas Vincent ini jadi kan setiap penyelenggaraan pemilu itu sebenarnya harus berdampak positif tujuannya kan harus berdampak positif termasuk ending dari seluruh penyelenggaraan pemilu yang sedemikian kolosal ini ya itu endingnya justru yang diharapkan semua itu kan untuk kesejahteraan rakyat iya kan pemuda atau generasi muda itu kan harus melihat itu melihat peluang itu dan kita harus memanfaatkan momentum ini untuk menuju ke arah kejahatan rakyat termasuk mengurangi pengangguran kita di langsungnya harus mulai berpikir ke arah situ para teman-teman kita yang generasi muda dan ini juga menarik kalau kita lihat apa yang terjadi terkembang di Indonesia jangan sampai nanti missing out moment ini bisa menjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat misalnya masyarakat menjadi tidak peduli atau tidak memilih dan sebagainya karena masih melihat bahwa ini terjadi hanya kepentingan beberapa pihak saja nah oleh sebab itu ke depan momentum komunikasi yang dilakukan oleh KPU kemudian juga masuk dan sebagainya jangan sampai nantinya anak muda go put begitu ya aku mau menanggapin mengenai aspirasi yang tadi itu ya kayak tertampung gitu ya menurutku aku setuju sama hal itu karena mungkin apa ya di apa sih gen aku ini tuh kayak bingung mereka tuh harus kayak gimana masa harus kayak viral banget gitu dulu baru didengerin kayak gitu masa harus kayak gitu dulu sih gitu pasti kalau misalnya kita korek-korek lagi tuh ternyata tuh sebenarnya tuh udah sempat dibahas cuman ketika udah viral baru tuh bener-bener dikerja ya betul masa harus kayak gitu dulu sih kayak gitu jadi mungkin pelajaran kedepannya untuk aku dan temen-temen aku tuh kayak gak mau hal itu terulang lagi gitu gimana caranya capres-capres ini tuh peka terhadap hal-hal kecil-kecil tersebut gitu hal-hal kecil-kecil tersebut kan jadi bukit lah ya sebetulnya katanya Mas Reska mungkin satu hal ini dalam kesempatan yang edukasi yang sangat baik perlu juga diingat pemuda bahwa ketika diberikan ruang nanti oleh pihak regulator pemerintah dalam menyampaikan aspirasi kita juga harus memberikan kritik yang membangun serta memberikan solusi yang efektif untuk membangun itu juga dengan Mas Reska dan dari Pak Wima sendiri ini bagaimana tanggapannya dan juga himbawan kepada masyarakat agar dalam protestasi pemilu ke depan anak muda tidak hanya menjadi lubung suara namun juga dapat memaksimalkan potensinya ke depan ya mungkin sama dengan yang disampaikan oleh semuanya lah ya kita sudah sering bicara juga di ujian tergadakan penyelenggaran pemilu jadi ya semuanya kan menjadi semuanya kan punya keinginan yang menjadi lebih baik itu pastilah ya yang belum bekerja akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan yang belum bisa sekolah akhirnya bisa bersekolah dan seterusnya dan seterusnya semua yang ingin itu ya dan sebetulnya yang ingin menjadi lebih baik itu sebetulnya kan bukan hanya generasi muda saja yang sudah mau pensiun seperti saya dan mbah-mbah dan kita semuanya kan ingin menjadi lebih baik nah kita tahu bahwa semua kehidupan kita itu kan karena merupakan sebuah perbuatan politik atau produk politik termasuk sekolah bisa berdiri bisa berjalan lapangan pekerjaan bisa tercipta terus kemudian bisa muncul namanya apa tokoh-tokoh dan seterusnya itu kan merupakan sebuah peristiwa politik sebenarnya ada kebijakan politik kan begitu ada undang-undang ada produk politik ada kebijakan terus kemudian ada kemudahan kan begitu ada jalan keluar ada solusi dan seterusnya nah ini kita semuanya berupaya untuk mencari yang terbaik nah harapan kami khususnya kepada pemuda ini mungkin sudah sering dikatakan jangan golput sudah sering kita menyampaikan jangan golput milihlah ingat dan seterusnya itu kita sering tapi mari kita berpikir begini generasi muda ini ya bukannya sekedar tulang punggung negara dan seterusnya bangsa dan seterusnya tapi saya lebih mengajaknya begini pemuda ini harus apa ya harus melihat jauh ke depan harus melihat bahwa harus ada perubahan harus ada perbaikan harus ada sesuatu yang lebih baik nah maka pemuda yang cerdas ya punya pemikiran jauh ke depan tentu harus mulai apa ya mencoba untuk mencoba untuk apa ya melakukan apa ya kajian gitu ya melakukan apa namanya itu ya bahwa memilih ya itu bukan hanya sekedar melaksanakan mencoblos saja bukan hanya sekedar untuk apa ya mengikuti apa ya haknya melaksanakan haknya memilih dan seterusnya bukan ya tapi lebih daripada itu bahwa memilih ini adalah apa ya untuk untuk ya untuk punya cita-cita untuk merubah untuk cita-cita untuk memperbaiki baik setuju Pak memiliki cita-cita untuk berubah memiliki cita-cita untuk memperbaiki terima kasih Pak Wima dan selanjutnya kepada Mas Vincent mungkin ada yang ingin disampaikan harapan kepada masyarakat kita harus ingat kita harus ingat bahwa memilih itu adalah hak bukan kewajiban dan memilih itu adalah hak aja si manusia yang dilindungi oleh negara dan juga dilindungi oleh Tuhan yang maesah oleh karena itu kepada seluruh generasi muda yang jumlahnya 56% jangan sia-siakan hak aja si manusia yang sudah diberikan oleh Tuhan yang maesah karena kita harus lihat masih banyak di negara lain itu tidak bisa digunakan haknya karena konflik dan lain-lain oleh karena itu kalian lah yang menentukan nasib bangsa ini apakah nanti bangsa ini akan kakistokrasi kakistokrasi itu adalah pemerintahan negara yang dijalankan oleh orang-orang yang less qualified gak ada kompetensinya gak merit system gitu oleh karena itu janganlah gunakan hak pilihmu kenali siapa calon-calonmu udah banyak sekarang media yang dipakai oleh KPU ada dari lembaga-lembaga masyarakat sipil OMS di Akarumput itu dimanfaatkan sebaik-baiknya karena inilah momentum kita menuju nanti 100 tahun Indonesia peringatan merdeka Indonesia yang maju adilan makmur baik terima kasih dan pemirsa demikian siap-siap pemilu episode kali ini terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya selamat menikmati